bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe ini silahkan di subscribe channel yang paling mantap di abad ini kawan baik disini ada lagi sedikit dibahas lagi nih kisiru demokra belum selesai-selesai ya ini saya ambil dulu bacakan dulu poin-poinnya kawan ya baru kita bahas sedikit ini paling mantap memang media online demokrasi ini saya senang ini disadur dari media online demokrasi.id dengan judul bukan main kubu moldoko gandem pengacara kondang ini demi mulus muluskan aksi begal politik mereka itu judulnya kawannya demokrasi duit aidi mantang ketua partai demokrat ngawih mu ngawi Muhammad Isneni Widodo menggugat menteri hukum dan HAM atau mengkun HAM ke mahkamah agung atau MA soal judicial review ke pengurusan DPP dengan mengganden avokat Yusri Isshah Mahendra partai demokrat mempertanyakan gugatan ini ketua DPP demokrat yang duduk di komisi 3 DPR didik Mukrianto menyebut uji material tersebut sebagai upaya mencari pembenaran atas terselenggaranya KLB ilegal pada Maret 2021 lalu didik menegaskan ke pengurusan demokrat saat ini dengan menunjuk Yusri Isshah Mahendra sebagai pengacara Gorombola Moldoko sedang mencari pembenaran ke mahkamah agung agar dapat melegalkan begal politik yang mereka lakukan ujar didik dalam keterangannya Kamis 23 September 2021 demokrat mendogaskan Kongres 2020 sudah sah dan demokratis didik pun bingung jika ini terus digugat Kongres Partai Demokrat 2020 sudah sesuai aturan dan demokratis tidak mungkin lagi diperdebatkan konstitusionalitasnya SK menterinya juga sudah dikeluarkan lebih dari satu tahun yang lalu akrobat hukum apalagi yang mereka mau pertentongkan ke publik didik menjelaskan Menkumham mempunyai tim pengkaji hukum yang kuat dan persidur-persidur berlapis dalam memeriksa keabsahan serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan sebelum mengeluarkan surat keputusan upaya Jerry ini katanya adalah upaya membegal partai politik permohonan judicial review ini bisa dianggap sebagai upaya begal politik dengan modus memutarbalikkan fakta hukum namun kami yakin mahkamah agung akan menangani perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya kata didik ia juga meyakini para hakim agung mempunyai integritas dan profesionalisme yang baik sekali lagi ini bukan masalah internal partai ini adalah upaya paksa untuk merobek demokrasi dan kepastian hukum di negeri kita tutup didik Hai sebagaimana diketahui permohonan hak uji material atau hum oleh mantang kader Demokrat telah dicantumkan pada laman resmi mahkamah mahkamah agung Republik Indonesia dengan nomor perkara 39 P garing hum garing 2021 dengan pemohon Isnaini Widodo dan termohon mengkumham RI judicial review masuk pada 14 September 2021 dan saat ini masih diproses oleh tim C kasus bermula saat Isnaini menghadiri KLB Partai Demokrat kubu Moldoko di Delhi Serdang hal itu membuat Partai Demokrat serat mara dan memecat Isna ini di sisi lain mengkunham menolak mengesahkan kubu ke pengurusan versi Moldoko akhirnya gugatan terus dilakukan kubu Moldoko kepada Partai Demokrat itu adalah berita pertama dari demokrasi dari demokrasi ini ada berita kedua bisa dur dari solopost.com ini ada ada juga media onlinenya solopost.com ya dengan judul dari teman kini SBY dan Yusril saling berhadapan weh aduh solopost.com Jakarta mantan Presiden Susilo Bambang Yudayono SBY dan pakar hukum Yusril Isna Mahenra punya sejarah panjang pertemanan keduanya adalah teman diskusi sejak SBY masih aktif sebagai General Militer Ketika SBY menjadi Presiden Yusril diangkat menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan serta Menteri Sekretaris Negara saat menjabat Menteri Sekretaris Negara Yusril menulis naskah pidato untuk SBY lebih dari 300 naskah ditunjuk empat kader kini dua teman itu akan berhadapan dalam kisru internal Partai Demokrat kantor milik Yusril Issa dan Yusril Issa dan Issa Selawin SCBD Bali ofis ditunjuk empat mantang kader Partai Demokrat sebagai kuasa hukum mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan material anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudayono saat ini SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Yusril Issa Mandra menjelaskan ADRT bisa digugat ke MA dalam keterangan resminya Kamis 23 September 2021 Yusril dan adiknya Yuri mengatakan langkah menguji formil dan material ADRT parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia keduanya mendalilkan Mahkamah Agung yang berwedang menguji ADRT parpol karena ADRT dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan undang-undang partai politik Nah kalau ADRT parpol itu ternyata prosedur pembutuhkannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang bahkan yang bertentangan dengan UUD 45 maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya kata salah satu penulis naskah pidato ya ya kata Yusril Issa Mandra ini Hai ah inilah Aduh Yusril menyebut pengadilan Tun juga tidak bisa mengadili karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas khususan tata negara karena itu saya menyusun argumen yang insyaallah cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat ahli diantara lain dokter Ahmad Awaluddin Profesor dokter Abdul Ghani Abdullah dan dokter Fani Fahmid bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji ADRT untuk memastikan apakah prosedur pembutuhkannya akan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak B B bah ini saudara ku ya bah ini kalau Pak Yusril ini ini Pak Yusril ini kan dulu pernah jadi menterinya PSB nah kemudian anaknya juga pernah didukung oleh demokrat B Babel ini ada ini ini ya kan jadi ada putra aja pilkada Bolitung Timur Putra Yusril dapat nomor urut dua ini oh tepil kada Iya kan KPU Bolitung Timur melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan pasangan nomor urut calon bupati dan wakil bupati Bolitung Timur nah ini kawan bah hasilnya pasangan Burhanuddin Khairul Anar mendapatkan nomor urut satu dan pasangan Yuriki Mal Fadullah inilah mendapatkan nomor urut dua B tapi Yuri dan Yuri adalah putra Yusril Isha Mahendra nah ini jadi ia maju di pilkada Bolitung Timur berpasangan dengan Nurdiansha nah disini yang salah satu yang mengusungnya ala partai demokrat B wah gimana ini eh Pak Yusril ini bah apakah memang begini hidup itu ibaratnya air sus dibalas air itu bakal begini bah bah Pak Yusril ini orang-orang seperti Pak Yusril ini adalah orang yang paling eh anu orang yang paling cepat lupa kebaikan yang pernah membantunya jadi bagaimana nanti ke depan mau tampil sebagai pemimpin publik pemimpin politik orang yang pernah menjadikan menteri saja orang yang pernah mendukung eh putranya Maju Pilkada saja eh bisa dia jadikan lawan kalau ini ini terjadi nah ya bagaimana dengan rakyat Indonesia nanti yang milih partainya bah ya rakyat Indonesia saja yang yang tidak pernah memberi apa-apa ke Pak Yusril aja bagaimana mau enggak dilupakan orang Pak Sb saja pernah kau membantu begini jadikan menteri apa semua mendukung itu aja dilupakan apalagi rakyat yang tidak pernah ngasih apa-apa saran saya ke Pak Yusril ya tidak usah ikut campur-campur itu Demokrat urusin aja itu partai bulan bintang itu bagaimana supaya besar PBB itu tidak perlu ngurus partai orang atau memang disitu ada apa-apa aja kah apakah kebaikan orang harus dibalas dengan begini sudah tahu disitu Demokrat disana adalah Pak Sb ini inilah yang bingung bagaimana rakyat mau percaya sama Pak Yusril kalau begini wih rakyat semakin tidak percaya karena apa orang yang pernah membantu saja menjadikan menteri kemudian anak-anaknya yang pernah didukung untuk maju pilkada itu aja bisa dianu dia lawan Hai apalagi rakyat Indonesia yang belum pernah ngasih apa-apa ke Pak Yusril terus minta partainya dibesarkan beh serba terbalik ini rusak ini kalau begini kehidupan kalau begini tapi entahlah ada apa dibalik semua itu apakah karena sesuatu atau karena apa yang jelas Hai ini rakyat dipertontonkan sesuatu yang tidak baik Hai jadi kalau yang begini-begini sudah susah dipercaya Pak Yusril oleh Oh susah sudah susah dipercaya karena siapapun akan dihanati kalau begini Om Pak Sb saja menjadikan Menteri aja mau dilawan begini apalagi yang tidak pernah membantu Pak Yusril wahi jadi saran saya Pak Yusril ingatlah kebaikan orang ya Hai janganlah ganggu-ganggu itu partai orang biarin aja itu internal mereka ya kan ngapain ngurusin mudah-mudahan Pak Yusril tidak mau anu ya eh anu ikut itu apa avokat-avokat lawyer-lawyer lah gitu di Demokrat saran saya nggak usah Pak Yusril jaga nama jaga nama baik Pak Yusril dan semoga partai bulan bintang semakin mantap ke depannya diurus aja itu karena kalau begini orang semakin tidak percaya dengan partai bulan bintang semakin tidak percaya karena apa orang akan malas bah Pak Yusril saja partai lain partai lain di anu di diurusin sedangkan partai bulan bintang ini belum naik-naik nah ini ini yang begini-begini ya ini aja kawan mudah-mudahan Pak Yusril tidak begitulah ingatlah jasa oranglah begitulah Oke bagikan videonya kawan tetap semangat ya NKRI harga mati Bintaka Tunggalika Pancasila ideologi negara kita ya mereka Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buku buat kita semuanya hai 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 di